Saudara gelombang ketiga kasus COVID-19 di Indonesia sudah berlangsung membuat Presiden Joko Widodo meminta evaluasi pembelajaran tatap muka, khususnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Akankah PTM dihentikan kembali? Kita akan bahas lebih lengkap bersama dengan UU Ruzanul Ulum, ini adalah Wakil Gubernur Jawa Barat. Selamat malam, Kang UU. Selamat malam. Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga akan sapa Pak Iman Zanatul Hairi, Kabit Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Selamat malam, Pak Iman. Selamat malam, Mbak Lidia. Baik, kita juga akan sapa Pak Abdul Fikri Fakih, ini adalah Wakil Ketua Komisi 10 DPR dari fraksi PKS. Selamat malam, Pak Fikri. Selamat malam, Mbak Lidia. Baik, saya ke Pak Wagup dulu ya. Pak Wagup, Jawa Barat ini menempati posisi kedua, kalau saya baca data yang kemarin, bukan yang per hari ini ya, pertambahan angka positif COVID-19 perharinya, seluruh Indonesia. Kalau dari Jawa Barat sendiri melihat PTM yang sekarang masih 100% evaluasinya seperti apa? Ini memang di Jawa Barat ada peningkatan, tetapi wilayahnya tetap itu-itu saja ya. Di Bodebek yang tadi disampaikan betul, di Kota Bekasi, kemudian Kota Depok dan Bogor, daerah-daerah yang lain, yang jauh dari Ibu Kota, ini tidak ada laporan kepada kami setan-teman. Kemudian juga kita melaksanakan PTM 100% ini kan sesuai dengan SKB 4 Menteri itu, dengan kesempatan-kesempatan yang sudah kami lakukan, yaitu dengan vaksin seluruhnya murid ataupun guru, kemudian kantin ditutup, bawa makan sendiri, bawa minum sendiri, dan yang lainnya. Ini semua sudah kami lakukan. Tetapi memang ada akhir-akhir ini laporan seperti itu. Pemerintah, sesuai dengan arahan Pak Jokowi, kita harus samaan watuatan ya, melaksanakan apa yang menjadi arahan pemerintah besar. Tetapi, Pak Gubernur, kemarin dalam rapat pada tangga, pada hari selim itu, belum ada evaluasi tentang itu, karena laporannya masih tidak ada yang terpapar. Tetapi, kemungkinan Pak Gubernur akan mengkandalkan rapat kembali secepatnya, dan akan memberikan sebuah keputusan kebijakan tentang hal ini. Tapi harus perlu juga dipahami, untuk sekolah kan jenjangnya berbeda-beda tanggung jawabnya. Kalau SD, SMP, itu tanggung jawabnya adalah Bupati dan Wali Kota. Kalau SLPA, SMA, SMK, dan SLB, itu tanggung jawab kami. Kami terus mengadakan pembantauan bersama SARS-CoV-2, bersama KCD, dan juga yang lainnya. Bahkan, Pemprog Jawa Barat bukannya dititakan sekolah dalam pembantauan ini. Tapi, di seluruh wilayah yang ada di Jawa Barat, bekerjasama dengan para Bupati Wali Kota, terus mengadakan pembantauan dan pengarahan kepada masyarakat untuk tetap rokes. Bahkan sekarang, sedang melaksanakan vaksin tahap ketiga, langsung yang menjadi fokus kami adalah wilayah yang tadi saya sampaikan. Pak Wagup, tadi kalau Pak Wagup sampaikan, SD, SMP, pengawasannya ada di Bupati, SMA, di level gubernur dan wakil gubernur. Tapi kalau kita lihat nih, Pak Wagup sekarang sudah masuk gelombang ketiga COVID-19. Sejumlah siswa, kita nggak bisa tutup mata. Bahkan, kalau kita ingat-ingat lagi, Depok Bogor bahkan sempat mau menghentikan PTM, meskipun akhirnya dibatalkan kalau di Depok. Dari Pak Wagup sendiri, daerah mana saja yang sebetulnya begitu darurat harus dihentikan PTM-nya? Saya belum bisa memastikan bahwa harus dihentikan. Tetapi kan harus ada evaluasi yang menyeluruh, secara comprehensive, dan juga kan kebijakan untuk pemberhentian kan ada di Pak Gubernur. Kalau kewenangannya tingkat SLTA, tetapi kalau tingkat SD, SMP, saya bilang juga itu kan kewenangannya. Kenapa Pak Gubernur memberikan diskresi kewenangan kepada para Bupati Wali Kota untuk kembalikan tindakan dan kebijakan dalam hal ini? Karena supaya tidak terlalu jauh, tidak terlalu ribet, silahkan kena para Bupati Wali Kota yang tahu. Seperti halnya, pemerintah pusat memberikan diskresi sebagian kepada kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, mana-mana yang harus segera dihentikan? Kami belum bisa menjawab, karena memang ini harus ada penelitian dan juga laporan yang akurat, disampaikan kepada Pak Gubernur, nanti Pak Gubernur yang menyampaikan, bukan saya pada hal ini. Oke, saya ke Pak Fikri dulu. Pak Fikri, DKI, Jawa Barat, Banten, Presiden meminta tiga wilayah ini untuk mengevaluasi PTM 100 persen. Kalau dari kacamata Komisi 10 memang sedarurat apa sih PTM kita untuk jadi klaster COVID? Iya, ini memang begini. Tuntutan dari pelaku pendidikan, guru, tenaga pendidikan, juga siswa, memang tuntutan untuk pembelajaran tatap muka ini sangat tinggi. Sudah dua tahun, pembelajaran jarak jauh ini memang laporan dari Kemendikku sendiri, efektivitasnya 46 persen, sampai paling rendah seperti itu. Istilahnya para pakar menyebut banyak yang learning loss, banyak yang pengajaran-pengajaran yang tidak nyampe, apalagi pendidikan karakter dan praktek seperti SMK. Ini memang banyak kesulitan dan dari survei-survei menunjukkan bahwa siswa ingin ketemu temannya, pak guru juga sudah bosan dengan kondisi ini dan seluruhnya, dan bahkan banyak kesulitan dalam majar terutama pendidikan karakter dan praktek. Ini memang ditunggu untuk pembelajaran tatap muka. Tetapi, tetap saja, kan SKB-SKB empat menteri selalu tidak efektif. Begitu keluar SKB empat menteri, kemudian PPKM. Nah, itu yang terjadi seperti itu, sehingga di Komis 10 sudah ada panja pengawasan tentang pembelajaran jarak jauh. Kemudian, ya kita tidak bisa, kemudian semua instruktif dari pusat, seperti disampaikan oleh Pak Wakup tadi, sesungguhnya pendidikan ini kan urusan wajib yang sudah disentralisasikan secara konkuren, jadi perguruan tinggi itu di pusat. Kemudian SMA, SMK, dan pendidikan khusus dan layanan khusus itu di provinsi. Kemudian SMP, SD, TK, PAUD itu di Kabupaten Kota. Dengan pemangku kepentingan setempat, berikan kewenangan kepada mereka. Memang pendekatannya, saya kira masih ada, seperti kemendikbud itu, ada kemendikbud nomor 100 P 2021 itu, memang seolah-olah mewajibkan mulai Januari ini, 2022. Sehingga kemudian akhirnya, meskipun itu di level 1, 2, dan 3. Tetapi, ini kan dengan persarat-persarat, kemudian juga ini wajibnya menyelenggarakan. Tetapi bagi orang tua, itu boleh. Kemudian tidak mengirimkan anaknya. Artinya berarti, statuan pendidikan harus menyediakan sarana-prasarana, fasilitas untuk pembelajaran daring juga. Jadi, meskipun pembelajaran tetap muka dibuka, mesinnya juga disediakan. Kalau yang orang tuanya ragu. Nah, ini juga tidak terjadi. Masuk-masuk semuanya. Kemudian berhenti-berhenti semuanya. Jadi, kayak instruktif semuanya dari pusat. Ini tidak sehat, saya kira. Jadi, pembagian kewenangannya sudah benar. Tetapi, pada praktek nyataannya, seperti yang kota Bekasi langsung menghentikan, kota Begur langsung menghentikan. Saya kira, ini kebijakan masing-masing. Tetapi, juga ada beberapa kabupaten kota yang tidak berani. Bahkan tadi disebutkan, Mbak Alisa, bahwa apa namanya, mulai mau dihentikan, kemudian tidak jadi. Karena memang ini, kalau yang sifatnya instruktif, bahkan dari atas, ini tidak relevan dengan kondisi COVID-19 seperti sekarang ini. Kita bersama-sama, pembelajaran setelah muka, oke, saya kira baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tapi, kalau kemudian suasananya seperti ini, saya kira diserahkan kepada pemangku kepentingan tempat sesuai dengan otoritasnya. Begitu, Mbak Alisa. Oke, saya ke Pak Iman dulu. Pak Iman, kalau kita melihat kondisi sekarang, Anda sebagai bagian dari pengajar kita, melihatnya, oke, kalau memang PJJ itu ada ancaman lost learning, begitu. Tapi, kemudian, kalau PTM sekarang kondisinya juga mengancam kesehatan dan juga keselamatan siswa dan juga murid ketika ini dilaksanakan, ataupun terkesan dipaksakan di sekolah. Tapi, kalau Anda sendiri, Anda berada di posisi yang mana? Anda akan tetap mendukung PTM 100% di kalah kondisi seperti ini? Atau memang kita seharusnya agak lebih memberi diskresi begitu? Agak lebih memberi, apa ya, katakanlah, opsi-opsi lain untuk pendidikan? Ya, sebetulnya kita sudah mengusulkan ya sejak awal. Saya sendiri guru ya, saya juga terancam lah ya di sekolah kalau memang COVID-19 seperti ini. tetapi kita sudah punya pengalaman sebetulnya di tahun 2021 itu melaksanakan apa yang disebut sebagai hybrid learning atau blended learning. Hampir sama yang tadi disampaikan oleh Pak Fikri ya, itu melayani dua tempat ya, mereka yang belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Soal itu, kami juga setuju ya, SKB ini harus direvisi karena pandemi ini begitu dinamis, maka SKB juga harus dinamis. Dan juga yang sangat kami perhatinkan, dan mungkin ini bisa jadi contoh ya, PTM 100% ini dibulai tanggal 3 ya, sedangkan tahun baru itu kan tanggal 1. Kita hanya punya jeda dua hari ya untuk persiapan, dan seringkali dilupakan bahwa ketika persiapan masuk sekolah, itu terjadi kerumunan yang sebetulnya kita boleh mengatakan mengantarkan virus ke sekolah. Misalkan kerumunan di toko baju, yang ada, kalau di JKI Jakarta itu yang ada AJP, lalu toko-toko jahit, dan itu sebelum mulai tanggal, karena ketergesa-gesaan, dan tadi sudah disebutkan, Permendikbud ini seolah-olah memakna. Ini kami juga dapatkan di beberapa daerah, kebanyakan takut juga. Mungkin ada beberapa yang berani ya, saya catat Pak UU misalkan, di Jawa Barat itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, itu sempat menolak PTM 100%. Dan saya kira itu harus diapresiasi. Yang kedua itu, Wali Kota Solo, Pak Gibran, itu juga menolak. Jadi sebetulnya mereka berani menolak, tapi kan yang nggak berani lebih banyak lagi. Maksud saya adalah begini, kalau 100% itu terlalu tergesa-gesa, kenapa tidak bertahap saja? 50 dulu, 75%. Di antara jeda, setiap saat ini, kita bisa melakukan evaluasi. Sekarang Pak Presiden minta evaluasi. Sekarang ya, situasinya sudah membesar begini. Harapan kami itu di minggu pertama, tanggal 10, itu sudah diadakan evaluasi, termasuk di dalamnya screening. yang sekarang mungkin dalam bahasa yang baru ACR, ketika kita tracking, screening, swab secara acak, dan lain sebagainya. Dan kami juga melihat tren yang sangat memilukan. Misalkan begini, dalam hal pengawasan, kami mendapatkan beberapa laporan di berbagai daerah di Indonesia, bahwa pengawasan ini hanya saran saja, pengawas datang ke sekolah, datang dan pulang saja. Sedangkan proses aktivitas, jam istirahat di kelas seperti apa. Nah, kami dapat laporan ya, salah satu guru di Basam itu melaporkan kepada B2G, bahwa anak-anak ini, di dalam kelas ini, tidak pakai master. Bukan karena mereka pengap, bukan karena mereka bosan, tapi karena mereka lagi tiktokan. Karena tiktokan itu harus buka master, katanya. Lalu juga link barcode, link barcode masuk sekolahnya juga, itu error. Sehingga terjadi penumpukan pada masuk sekolah. Dan vaksinasi juga, ini jadi masalah ya, yang tadi disebut tingkat SD, ada di daerah Kabupaten. Vaksinasi SD itu berapa? Baru 11 persen, di bawah 20 persen. Tetapi sudah dipaksa masuk. Ini kemarin sudah merilis, bahwa anak SD kan paling rentan gitu. Dan juga terakhir, jangan lupa guru juga harus mendapatkan vaksin booster, menurut kami. Seperti itu Mbak Lidia. Oke, baik. Tadi ada beberapa catatan ya, seharusnya kalau menurut Anda, solusinya di 50-70 persen dulu PTM, kalau melihat kondisi seperti ini. Dan juga pengawasan PTM dianggap hanya sekedar formalitas saja. Bagaimana kemudian memaksimalkan pengawasan PTM ini? Dan juga tadi, kalau kata Pak Fikri, sebetulnya kita punya panja PJJ. Tapi fungsinya sejauh ini akan seperti apa? Dan apa kemudian langkah konkret atau langkah cepat yang akan diambil oleh Provinsi Jawa Barat terkait dengan PTM ini? Kita akan bahas selesai. Kira-kira disampai Indonesia malam. Terima kasih.